Hai Hai teman-teman nama aku Arvin Oke jadi buat teman-teman yang belum tahu aku ini kan lima bersaudara ya Nah koko Koko pertamaku itu menghidap autisme jadi autisme itu adalah sebuah gangguan otak yang mempengaruhi si penderitanya teman-teman sehingga orang yang penderita autisme ini dia tuh mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sama orang lain Nah kokoku yang pertama seperti itu terus kadang-kadang aku juga suka rekam kokoku gitu kan buat aku masukin ke instastory dan beberapa diantara kalian tuh ada yang nanya kok kokonya kau Arvin kenapa kok gimana sih ceritanya bisa bisa sampai seperti itu Oke jadi untuk menjawab semua pertanyaan dan rasa penasaran teman-teman semua gitu kan video hari ini aku pengen cerita tentang kokoku yang autisme ini well to be honest sebenarnya ini adalah satu cerita yang jarang banget aku sama keluarga kutus share ke orang-orang gitu loh ya meskipun udah banyak yang tahu ya kayak teman-teman mamaku teman-teman papaku teman-teman aku juga gitu kan udah pada tahu kalau kokoku autisme tapi kalau untuk ceritanya seperti apa latar belakangnya maka gimana itu enggak banyak orang yang tahu paling mamaku tuh cerita kalau misalkan ya ditanya aja dan video hari ini aku pengen share sama kalian tentang cerita itu jadi ya ngasih ke lama lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya Oke teman-teman jadi sekarang aku udah sama Mama Mama Arvin yey jadi mungkin abis ini aku bakal menyerahkan panggung di video ini untuk Mama gitu karena Mama yang berpengalaman kan ya dan Mama yang bakal cerita juga ya tapi kalau misalkan ada hal-hal yang aku rasa ini menjadi sebuah pertanyaan aku bakal coba tanya ke Mama ya yaitu mewakili apa sih mewakili penonton juga gitu kan Oke ya jadi waktu dan tempat aku serahkan pada Mama terima kasih sama-sama Oke boleh langsung aja mulai diceritain Mama ya Mama cerita dari awal pernikahan Mama ya boleh boleh Waktu itu Mama nikah pada tanggal 30 September 89 ya terus Ardi nih kokonya Arvin tuh lahir di tanggal 14 September 90 Nah selama dalam kandungan itu semuanya normal normal dan orang-orang bilang aduh cakep banget nih anak ganteng memang betul sih memang ganteng bukan uji diri sendiri aku juga lihat fotonya kok kok emang lucu ya lucu ya makanya belok hidungnya mancung itu kan terus rambutnya agak ikal-ikal gitu siapa yang sangka ya kalau anak secakep ini ada satu kesalahan gitu ya sekian bulan mulai dilewat ini anak kok pasif ya umur tiga bulan empat bulan biasa kan mereka tuh anak-anak seumur 4-3-4 bulan udah mulai tangan itu udah mulai lihat sesuatu yang iya lihat suatu orang-orang yang strong biasa kan langsung ambil ini enggak sama sekali duduk tenang di pangku di perut juga tenang seperti orang lewasan nonton TV dia diam gitu Mama Arvin yang belum berpengalaman dan baru pertama kali punya anak Hai jadi berpikir eh ini anak kok baik ya aduh udah ganteng cakep baik gitu ya diam gitu kan nggak nyusahin orang tuanya gitu makanya anak lain gitu kan nah mulai kelihatan adekan yang itu umur setahun mulai setahun iya kok asal di pangku dia akan begini ngeliat terus ya terus liatin ada garis panjang latihan gitu namanya anak seumur satu tahun kita masih pikir kok lucu nih anak gitu bisa lihat keliling lihat nah udah mulai nih kalau udah mulai bisa jalan di televisi asal ngeliat iklan dia langsung lari kejauh lihat iklan 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 TV terus apa sih benda-benda yang dipegang itu yang bukan mainan yang bukan mainan kalau kita bilang anak yang normal tuh bukan mainannya waktu umur setahun pun kalau duduk duduk di baby walker dua jam duduk di baby walker dia akan duduk enggak bergerak sama sekali enggak yang kayak bayi-bayi jalan-jalan gitu ya enggak pada saat dia umur dua tahun kok punya anak enggak ada bicara mama papa tuh enggak sama sekali diem sampai ini yuk coba yuk kita bawa ke THT barang siapa tuh bawa ke THT papa karena kakaknya mama yang keempat itu udah ribut ini anak telinganya coba diperiksa lehernya kenapa enggak itu normal semua ini normal telinganya bagus semuanya memang betul kalau dia nggak normal pasti kan nggak mungkin begitu denger iklan di TV dia bisa lari-lari lalu lihat dan sampai iklan itu selesai nggak mungkin sampai dua tahun setengah waduh udah ribut ini nggak mungkin ada ada kok aneh gitu ya dan papanya papanya Arvin ini masih ngotot enggak lah nggak mungkin anak kita begini 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 itu anak-anak kita udah cakep ganteng kita silang mendapat ya silang mendapat karena beda pendapat sama papa ya beda pendapat sementara papanya Arvin itu maunya dan bukan maunya yakin kalau anak-anak itu terlambat aja berbicara sama temen-temannya anaknya cuman terlambat bicara dan sempat juga ke dokter anak oh ini terlambat aja dokter anak bilang begitu nah kebetulan kakaknya mama itu anak-anak yang kedua itu dokter coba dibawa ke klinik perkembangan tempat kamu ngajar itu kan ada kliniknya karena seringnya silap pendapat papa Arvin itu maunya dan bukan maunya yakin kalau anaknya nggak kenapa-napas sedangkan mama udah kuatir gitu kan jadi secara diem-diem sama kakak ipar yuk kita bawa ke klinik nah saat itu kita bawa ke klinik dokternya nggak ada kita kejar karena ini dokter praktik tempat lain dan pun mengajar di kampus yang penting kita dapat referensi untuk tes kita kejar kita dapat hari itu dia bilang ini udah pesenter dok nggak papa dok yang penting saya dapat tanda tangan dokter untuk tes perkembangan lima hari kita tes Mama nggak boleh lihat cara tesnya itu si orang yang mentes itu hanya masuk kedua Ardi kedua Koko ya hari pertama tes eh hari pertama perkenalan dulu nah perkenalan nah begitu pulang mama baru ngomong nih sama papanya saya bawa ke tanah abang besok tes kamu antar nah kemudian hari kedua 3 4 5 6 tes perkembangan hasilnya minggu depan seminggu kemudian ada hasil kita ketemu dengan dokternya dokter DJ kita sebut dokter DJ aja karena mama nggak mau sebut nama dokter dokter itu bilang hasilnya autism mama sempat bingung karena waktu itu kan namanya autism kan langka belum belum familiar ya pengertian autism orang cuman taunya a Mongol down sindrom terus hiperaktif sedangkan autism orang bingung sampai mama sih sebagai guru aja bingung dok saya tuh ngajar 9 tahun loh dokter apa sih autism lalu dokter cuma secara singkat bilang begini anak ini punya dunia sendiri dia akan apa kesulitan bicara juga pokoknya cuma secara garis besar deh dikasih tahu seperti itu nah kebetulan dua hari kemudian ada artikel di Koran Kompas tentang anak artis lalu mama perhatikan ciri-cirinya itu persis sama kayak Ardi coba dari artikel yang mama baca itu yang mama inget yang ada di Koko tuh apa jadi jadi pertama cuek seperti tulik tapi tidak tulik ya dipanggil dia cuek aja gitu tapi sebenarnya didengar kedua senang melihat benda berputar atau garis-garis panjang ketiga iklan atau logo-logo kayak logo-logo apa tuh BCA waktu itu BCA BCA penin bank suka ngeliatin lama gitu ya terus enggak takut bahaya enggak takut bahaya satu hal lagi tidak ada eye contact jadi kalau kita panggil dia akan begini matanya kemana-mana pokoknya ya enggak akan bisa konsen melihat kalau kita ada kebicaraan dia nggak bisa dipasih dikit aduh saat itu langsung 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 apa ya sakit hati gitu ya langsung gak nyangka banget enggak 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 nyangka kenapa sih kok sampai dilihat lalu mama tinjau ke belakang lagi semuanya bagus hamil itu bagus namanya kita anak pertama pasti kan aduh senangnya minta mendapatkan anak muda tubuh itu kan putih belok siapa yang sangka anak ini artis gitu aduh saat itu bener-bener mama kayak bom ledak kali ya kepala ya kayak mau marah semarah-marahnya gitu ya marah ini jujur aja mama saat itu juga agak marah sama Tuhan juga karena jadi mama sesampai ngomong begini Tuhan kenapa Tuhan kasih anak seperti ini bukan karena anaknya loh maksudnya mama selama ini pelayanan di gereja pemimpin paduan suara ya pemimpin nyanyi di sidang jemaat pemain piano terus guru sekolah minggu juga apalagi tuh koreografer dekorator kreativitas juga kreativitas jadi semua pelayanan itu tuh mama borong mama borong karena gini mau pikir ya mama punya talenta di sini tuh ya pelayanan lagi saat itu berdoa Tuhan-Tuhan kenapa Tuhan kasih seperti ini coba yang seperti ini gitu kan sampai ya mama nangis lah kayaknya kok begini gitu kan jadi akhirnya ya cukup marah juga sama si papa gara-gara kamu sih udah dibilangnya dari umur setahun bawa gini-gini kenapa nggak dibawa ke dokter aku aduh deh jadi kayaknya jadi nyalain ya ya jadi waktu saat itu si papa langsung ya udah ya udah ya udah sekarang kita gimana caranya mengatasi 6 bulan ya mama frustrasi ya mama nangis setiap hari nangis jadi kalau bawa anak ini asal anak ada orang ngeliatin ya ya mama marah dong mama pikir emang anak lu gila diliatin gitu kan jadi pulang-pulang mama marah orang jangan begitu udah cuekin aja gitu kan jadi kalau kita pergi nih ke mall kita harus pegang anak-anak ini pegang karena dia asal ngeliat ayam goreng dia akan ambil tang ya namanya anak seperti ini yang nggak bisa ketepin orang-orang gatung ini anak kurang ajar banget sih mamanya nggak ngajar gitu kan ini main ambil aja atau sudah sedotan main dia main comot aja gitu orang punya tuh iya orang punya sampai bu 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 maaf ya maaf ya maaf ayamnya saya ganti saya gantiin ya langsung cepet-cepet atau kalau enggak sebelum dia ambil mama langsung pegang anak ini langsung cepet-cepet ya mbak mbak tolong mbak tolong mbak ayam satu mbak gitu nah anak ini langsung cepet-cepet gitu supaya anak ini menghindari ambil orang punya atau sedotan bu bu maaf ya maaf anak saya hiper karena banyak orang yang gak tuh autis apa sih autis gitu jadi ya hiper dah ya capek dong harus menangis setiap kali orang tanya oh anakku autis apa anakku autis apa jadi seratus orang tanya seratus orang mama mesti jawab repot mesti direkam kali begini dijelasin jadi kalau orang tanya cukup out hiper hiper aktif oh hiper ya sudah gitu kan jadi sesudah kejadian ini waktu ke dokter itu memang dokter bilang menyarankan kalau bisa anak ini sekolah di sekolahin aja di TK ya barangkali ada potensi yang bisa digali jadi waktu itu mama coba ke TK terdekat di daerah kondok Cibubur ya di sekolahkan bener-bener jadi mama tuh gak gak lepas mama temenin disitu tunggu dari awal sampai akhir nah udah setengah tahun kemudian terima rapot guru ini bilang ibu rapotnya sudah ada tapi maaf saya tidak bisa menilai karena ini kan sekolah-sekolah normal anaknya anak autis jadi cukup setengah tahun arti sekolah kembali ke rumah kita berpikir lagi bagaimana nggak bisa nilai karena apa tuh ya karena dia kan kurang mengetahuan dia bukan-bukan guru ini bukannya guru-guru autis bukan karena emang si kokonya yang nggak bisa apa-apa nggak bisa apa yang boleh nilai ayah kan ya mama tadi lupa bilang pada saat kita tahu si Koko Ardi ini autis sudah ada adik yang bedanya setahun sepuluh bulan ya kita lihat perkembangan ini perkembangan anak kedua kok beda banget gitu ya jadi mama tuh kayak anak kayak orang norak oke gini ini anak normal ya ya bawel mau tanya ini tanya itu dia bisa layai-layai di lapangan bisa joget-joget gitu kan kayak gini toh ya ampun karena kan jomplang banget perbedaannya gitu loh antara si Koko sama adiknya nih kelihatan banget yang ini normal gitu kan yang ini nih autis pasif gitu kan yang ini aktif nah sekarang lanjut cerita si Koko nih ya bagaimana caranya nih supaya anak ini paling nggak tuh ada ada edukasi juga di rumah gitu kan jadi karena waktu itu juga keuangan juga ya masih cukup lah kita coba pakai tiga pembantu dan pembantu itu kita training jadi setiap hari itu mama kan karena demen keterampilan dia mama bikin alat praga sendiri dong dari apa kotak-kotak masukin ke lubang-lubang yang main kotak lingkaran masukin lubang-lubang itu kan main blok-blok gitu ya main blok-blok begitu jadi mama bikin tuh mau bikin sendiri tuh ini tiga asisten rumah tangganya untuk si Koko doang ya sebenarnya sih nggak untuk si Koko doang sih sebenarnya untuk semua tapi ada waktu-waktu tertentu dia harus ada di kamar untuk latih si Koko Oh jadi yang satu misalnya tentang blok-blok atur warna-warna yang satu lagi tentang lafa mama papa gitu ya satu lagi apa gitu pokoknya setiap hari itu dua jam karena mama training mereka waktu udah anak yang kedua papanya itu agak trauma ah iya trauma ya ah iya 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 trauma makanya lahir Arvin ini bedanya jauh 5 tahun 4 bulan sama Koko yang kedua ya sama Koko yang kedua nih jauh sekali jadi karena khawatir-khawatir anak ini ada lagi yang satu kepaling nggak kita bisa fokus sama yang yang pertama ini yang pertama gitu oke ini aku bakal jelasin secara singkat ya jadi koko aku yang pertama lahir terus jarak sekitar berapa setahun 10 bulan setahun 10 bulan Koko yang kedua lahir pas koko aku yang pertama dua tahun setengah itu kan baru ketahuan autisnya ya posisinya udah ada dua anak tuh nah makanya dari anak kedua sampai anak ketiga itu jaraknya lama karena traumanya di dua tahun setengah itu ya ya makanya aku jarak aku dari koko yang kedua itu lima tahun empat bulan dan ya lanjut lagi ceritanya lanjut nah udah nih jadi kita mulai pakai tiga AET ya didik ya tapi begitu ya namanya AET kita mana bisa mengharapkan lebih gitu kan sempet panggil terapis jadi datang untuk ngajarin tapi si guru ini pun nggak bisa konsisten kenapa di sana kan juga dia harus ngelatih 9 bulan Arvin umur 9 bulan eh salah 9 bulan 11 11 11 11 bulan mama hamil lagi yang keempat gitu kan nggak disangka nih sebenernya nantilah laki-laki-lakinya dua tiga tahun lagi deh itu kan tapi ternyata dapet pangkuan 2000 itu usaha papa mulai turun jebret sekarang bayangkan lu mama tuh udah coba apa survei itu untuk anak autis untuk terapis aja kita pergi nih ya 50.000 perjam itu yang masih kecil saat itu koko sudah umur 11 tahun satu jamnya itu 100.000 dan minimal itu harus empat jam dalam sehari dalam sehari bayangin berarti 400.000 dikali oke lah kalau minggu nggak dihitung ya dikali 25 hari atau 26 hari sanggup nggak pada saat kondisi menurun seperti itu angkat tangan bahkan ada orang-orang yang wah harus di di cek apa rambutnya digunting lalu terus maaf pupnya pun dibawa dibawa ke lab ada virusnya ada apa gitu kan harus diet makannya nggak boleh tepung nggak boleh ayam tentaki lah kau makan apa kalau kita nggak kasih makan gitu kan harus yang makan begini 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 jadi nggak mau makan karena kita bingung dia doainnya doainnya ayam goreng tuh lagi nangis di depan kedengeran nggak suara koko tuh ya dia mau berpikir udahlah orang-orang nggak tahu masalah kita orang-orang tuh nggak pernah ngalamin cuman tanya ngomong gini kamu nggak pernah ngajak ngomong kali dulu dari kecil ngekin kan kanak-kanak tuh tabukin juga orang-orang gitu kan istilahnya kesel gondok gitu jadi yaudahlah mama buruklah mama cuekin aja masa bodoh lah orang kata mau ngomong apa yang penting anak-anak saya jadi mama berpikir dan berdoa Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah berikan anak ini buat kita sekeluarga Tuhan pasti punya maksud yang baik kalau Tuhan berikan berarti saya sanggup berarti Tuhan percayakan saya untuk merawat Ardi Tuhan titipkan anak ini buat kami sekeluarga jadi dari situ mama mulai lapang dada mulai bisa terima semuanya untuk Ardi ada orang gereja juga yang menyalankan kita cobalah masukin ke asrama itu waktu Koko umur berapa 19 tahun 19 tahun nah saat itu mama sudah punya anak yang kelima jadi anak yang kelima itu lahir tahun 2002 kita sempat sih jadi wah begini lagi nih sama papanya karena papanya nggak mau anak saya masuk asrama saya nggak mau mama umpamatkan ya ini lima mobil yang satu mogok yang empat harus jalan dong kalau kita coba fokus sama yang mogok yang ini lupa nih waduh lupa isi bensin waduh ini ini apa semua akhirnya mogok semua jadi berpikir yang ini harus masuk bengkel yang ini jalan dalam empat tahun kita berpikir lagi aduh kesian ya anak ini udah nggak normal dipisahin lagi dari saudara-saudaranya akhirnya kami sekeluarga keputusan Koko balik yuk kita rawat sama-sama entah sampai kapan kita tetep bersama-sama walaupun ya kalian kayak gini di jutur ini mama nih selalu mendidik adik-adiknya ya dari kecil harus terima biar bagaimanapun ini koko kalian loh ya jadi kalau harus mandiin karena udah tahu gilirannya masing-masing saya mau mandiin nih atau jam berapa kalau papa mama lagi pergi jam berapa biasanya yang adiknya koko yang perempuan selalu kasih WA mandiin koko atau aku yang suapin siapa yang masak semuanya jadi mama didik seperti itu karena kekompokan keluarga itu penting ya puji Tuhan selama ini semuanya berjalan dengan baik dan butuh proses yang lama banget untuk aku akhirnya bisa sepakat sama koko tau gak sih ma aku ngerasa apa sih namanya sedih banget loh malu banget waktu itu maksudnya mungkin masih anak kecil juga kali ya jadi kan belum bisa terima si koko gitu kan dan memang sih sempat seperti itu juga sih memang butuh proses yang lama banget untuk aku akhirnya sampai sekarang bisa kayak oh yaudahlah ini koko gue gitu tapi menurut aku mama apa ya bisa 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 membuat kita pada akhirnya kayak terima iya mama lalu bilang memang sempat juga sih anak kedua juga kayaknya gimana gitu kan anak ketiga gitu tapi mama bilang begini gak bisa biar bagaimanapun kamu harus terima koko kamu seperti ini jadi kalau orang-orang cuekin aja iya memang ini koko koko tapi kenyataan itu berhasil jadi mereka malah punya rasa pembelaan ini koko kuning ada di dalam papa jadi langsung ngebentengin ya iya dibenteng gitu kan kalau misalkan lagi ngajak si koko jalan keluar rumah terus ada orang yang ngata-ngatain aku langsung kayak koko sana-koko sana sana iya langsung dibenteng gitu dibenteng langsung umur papa mama tuh sampai kapan gitu kan ya kan kita nggak tahu satu-satu mungkin malam ini mama tidur besok mama nggak ada ya kita nggak tahu iya ini kan umpamanya seperti itu jadi mama bener-bener didik nih adik-adiknya ini harus terima loh kan kita nggak tahu siapa yang duluan pergi siapa yang Tuhan siapa duluan yang Tuhan panggil kita nggak tahu ya yang penting itu mama udah didik nih adik-adiknya ini supaya bisa terimakan koko calon-calonnya pun misalnya udah punya calon pun harus terima keadaan koko seperti ini yang perempuan punya suami yang laki-laki punya istri itu harus terima itu nomor satu jadi umpamanya kalau papa mama nih dia dipanggil Tuhan duluan tenang lah mata mereng saudara-saudara nah mungkin teman-teman mau tahu juga nih sekarang kondisinya si koko tuh seperti apa berapa yang lalu koko berulang tahun ke 31 wow kalau anak normal mama Arvin sudah punya cucu nah ini makin parah kenapa keparahnya koko kalau ngamuk dia bisa pukul kepalanya ini dia genggam tangannya begini sampai benjol merah dan benjol lalu atau disini dia pukul sampai akar rambutnya udah habis jadi segede telur bebek nih ya coba bayangin dia pukul begini aja dua rumah bisa kedengeran loh iya seperti apa bayangin bener-bener koko mukul dari rumah mukulnya dua rumah aku di warung itu kedengeran loh ma kalau koko udah mulai ngamuk teriak tiga rumah sampai ujung kedengeran coba bayangin gimana gigit sampai berdarah sampai berdarah ya kadang-kadang sampai dia bisa peper ke bajunya sampai banyak gitu deketnya sama papanya jadi kadang-kadang kalau udah papanya udah marah dia baru baru diem terus kadang-kadang juga si koko itu suka nangis yang apa ya gak ada sebab biasanya kokoku tuh nangis karena mau makan atau mungkin kegerahan karena mati lampu biasa juga nangis kan terus mungkin belum mandi gitu nah tapi terkadang kokoku tuh suka nangis yang gak ada apa-apa makan udah mandi udah gak mati listrik juga terus tiba-tiba nangis aja dan nangisnya tuh nangis yang kayak sedih sedih banget nangisnya gitu gak tau kenapa sedih banget jadi ya intinya untuk keadaan si koko sekarang kita pun juga ya yaudah jalanin aja gitu jalanin aja yang penting menurut aku sih kalau dari sudut tanah aku sebagai saudara kandungnya si koko ya yaudah bis mau gimana sekarang pun aku kadang-kadang masih ada rasa gak nyangka gitu kok gue bisa punya koko kayak gini ya gitu kan kalau lagi merenung sendirian kadang-kadang kepikiran aja tapi ya yaudah dirangkul aja kan maksudnya kayak jadi dibawa dalam keseharian jadi yaudah gak apa-apa kalau misalkan harus punya koko seperti ini gitu sih kalau menurut aku tuh siapa itu tuh kepalanya hapitang iya nih koko koko nih tuh kan dia pegang ini nih tuh dia pegang tutup botol yang udah diarobekin sendiri botol digigit sama dia dia kuat loh giginya nah ini buat mainan dia nih tuh kan coba kasih liat kasih liat kasih liat kasih liat botolnya kasih liat kan matanya kan gak ada air contact oke temen-temen jadi aku rasa segitu aja buat video kali ini semoga apa yang aku dan mama sharing bisa bermanfaat buat temen-temen semua ya oke tuh koko gak mau ngeliat kesini sih liat koko tuh tuh ada koko tuh nah jadi ya segitu aja nama aku Arvini Sidayat dan sampai ketemu di video berikutnya bye 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 koko dadah koko dadah dadahin maaf dadahin dadahin dadah 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 yay akhirnya syuting lagi tapi ini hari Sabtu lagi temen-temen berhubung kontennya tentang cerita jadi kalau syuting hari Sabtu masih sempet sih harusnya sempet gak ya sempet lah ya enaknya dari aku adalah aku tuh orangnya bisa kerja subuh gitu loh jadi kalau misalkan di hari-hari biasa kekurangan waktu aku masih ada subuh nah biasanya di subuh-subuh itulah aku kerjain videonya Leo aku kerjain videonya Darren gitu kan mamaku itu kan yang melahirkan mamaku yang apa ya yang punya pengalaman 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 oke tunggu tunggu mama akal hidup ya gak harus keluar dari kamera juga sih mas sebenarnya kan tinggal dipotong doang ntar liatnya kesini ya mama ya jangan kesitu ya soalnya mama tuh selalu liat kesini tau gak ke layar oke oke jangan berisik dulu dong aku lagi syuting terima kasih mama sebagai orang yang belum berpengah 5 atau 4 bulan enggak tapi mama jangan potong aku ngomong aku susah dilahasin ya dan aku nanya ke mama jarak tahunnya aja malah kadang-kadang ada orang kepala botak loh yang gereja ah iya yang kepala botak tuh diginiin iya kepala botak dihihi main digituin aja untung omnya gak marah maka lu bahkan kadang-kadang aku juga harus tahan waktu syuting aku karena koko nangis iya tahan pintar-pintar colongan waktu aja kalau misalkan kapan si koko tidur kapan si koko diem baru aku syuting gitu nah itu nangis tuh nah tuh kedengeran lah gitu denger gak? gak saya udah mulai-mulai ngambek gitu kan marah mata lebih tenang untuk meninggalkan dunia gitu loh aduh sedih banget sih kata kayak gitu ya makanya jadi bahasa pesara mama ya ini istilahnya kan tubuh 2 2 3 2 3 3 4 3 4 5 5 6 5 hur 5 5 5 5 6 5 5